Pedang angin berbisik jelit 52. Jika besi saja bisa dipotong, apalagi dengan daging dan tulang manusia. Becit suara pedang yang menembus tulang belulang terdengar saat pedang dingtao menembus tulang pundak Tai Wong Gui, terus melaju dan terus bergerak mengiris otot dan tulang-tulang rusuk hingga sampai di jantung Tai Wong Gui, terus tak berhenti hingga pedang itu keluar kembali di sisi yang lain dari tubuh Tai Wong Gui. Dengan metu terbelalak tak percaya, Tai Wong Gui pun jatuh tanpa daya dengan tubuh terbelah menjadi dua. Melihat kengerian itu, kemarahan dingtao tiba-tiba menguap hilang digantikan oleh perasaan ngeri, jijik dan bersalah atas pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Tai Wong Gui yang mati dengan kera mengerikan tidak terlihat seperti sosok iblis yang menakutkan. Dalam keadaan tanpa nyawa, jika dilihat kembali, Tai Wong Gui tak ubahnya seperti seorang kakek-kakek lanjut usia yang lain. Berbeda antara apa yang dirasakan dingtao dengan yang dirasakan oleh sisa anggota keluarga Wong yang lain. Juga termasuk di antara mereka, ratusan bahkan mungkin ribuan orang lain yang pernah menjadi korban Tai Wong Gui dan memendam dendam. Pekik sorak-sorai, umpatan, sumpahan dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Serentak mereka mengacungkan senjata sambil memandangi sawo Wong Gui yang masih berdiri tak percaya. Padahal baru beberapa saat yang lalu mereka semua hanya berdiri dalam diam, mendendam tapi tak memiliki keberanian. Sawo Wong Gui yang tersadar dengan cepat memburu ke atas panggung, hendak mengambil pedang angin berbisik yang masih ada di genggaman Tai Wong Gui, tapi bukan hanya sawo Wong Gui yang berpikir demikian. Sebelum dia sampai di sana pendekta Chongxan dan Biksu Hongzhen sudah sampai di atas panggung terlebih dahulu. Pedang angin berbisik yang dia incar tiba-tiba saja sudah berpindah tangan, ketika menengok ke arah Ding Tao yang masih kehabisan tenaga, sudah ada Biksu Hongzhen di hadapannya. Sawo Wong Gui, bagaimana? Apakah kau mau menyerah baik-baik? Tanya pendekta Chongxan dengan pedang angin berbisik di tangan. Sawo Wong Gui yang terkejut dan marah tidak bisa menjawab dengan segera, tapi ketika perasaannya sudah pulih dengan cepat dan menjawab, Chongxan jangan bodoh, apakah kau kira aku datang sendirian saja? Dengar dengan satu suitan ribuan orang pendukungku akan memenuhi tempat ini. Jika kau tidak mau melepaskan diriku, mungkin benar aku akan tertangkap, tapi jangan salahkan aku jika lapangan ini akan banjir dengan darah. Tersenyum simpul pendekta Chongxan menjawab, HMM, apa benar demikian? Marah oleh senyum pendekta Chongxan yang meragukan kata-katanya, Sawo Wong Gui pun bersuit kencang. Suitannya dipenuhi hawa murni, terdengar mengalun dan menusuk telinga sampai beberapa li jauhnya. Selesai bersuit dia pun menatap tajam ke arah pendekta Chongxan dan berkata, Heh, sekarang kau baru menyesal. Kemudian suasana pun menjadi lengang beberapa saat. Setiap orang menanti dengan tegang, bahkan pendekta Chongxan sendiri sedikit menegang mendengar suitan Sawo Wong Gui. Namun saat demi saat berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Dari wajah yang tegang, orang-orang pun berubah menjadi bingung dan heran. Lain lagi dengan Sawo Wong Gui, tadinya dengan penuh percaya diri dia menatap pendekta Chongxan dan bersuit tanpa menengok kesekelilingnya. Tapi sekian lama dia menunggu, tidak terjadi sesuatu apapun yang menunjukkan keberadaan orang-orang yang sudah berjanji untuk mendukung gerakannya. Perlahan Sawo Wong Gui mengitarkan pandangan, mula-mula hanya melirik ke kiri dan ke kanan dengan ujung matanya. Tidak menangkap sedikit pun pergerakan dia mulai menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak juga melihat ada pergerakan dari rekan-rekannya, dia pun memalingkan tubuh dan melihat kesekelilingnya, berputar, memandangi orang-orang di sekelilingnya dengan wajah bodoh. Seorang pun tak terlihat, bahkan Husan Yi pun damdiam sudah pergi meninggalkan tempat. Keringat dingin mengucuri punggung Sawo Wong Gui, sambil menelan ludah dan wajah memerah oleh rasa malu dia. Berpaling kembali ke arah pendekta Chongxan, ap, apa, lalu apa maumu sekarang? Melihat ini, meledaklah tawa setiap orang. Betapa rusak sudah segala nama dan kemegahan yang dibangun oleh sepasang iblis itu. Sawo Wong Gui pun meradang namun tidak berani untuk bertindak gegabah, tidak sedikit pun lewat dalam ingatannya untuk membalaskan dendam Tai Wong Gui. Yang dia cari saat ini adalah jalan untuk melarikan diri dan hidup. Kalaupun dia memanggil orang-orang yang sempat menjadi pengikutnya, hal itu tidak lepas dari keinginannya untuk membuat celah bagi dirinya untuk melarikan diri. Siapa sangka, tak satupun dari mereka muncul membantu, bahkan Nusani yang sudah muncul justru udiam dia menghilang di saat perhatian setiap orang tumpah pada dirinya. Ding Tao yang terhuyung hendak jatuh, dengan cepat dipapah oleh Biksu Hongzhen, ketua Ding Tao, Anda sudah memenangkan pertarungan, dengan sendirinya jabatan Nulin Mengzhu itu sudah resmi jadi milikmu. Berikan saja perintah padaku dan pendekta Chongxan, biar kami bisa menyelesaikan urusan. Dengan lemah Ding Tao memalingkan kepala ke arah Sao Wang Gui kemudian berkata, jika dia bersedia untuk menyerah baik-baik, maka tangkap dia hidup-hidup. Musnahkan ilmunya, putuskan urat besar di pergelangan kaki dan tangan. Kemudian penjarakan dia dibiara Sao Lin sampai akhir hidupnya. Jika pihak Sao Lin tidak keberatan biarlah dia merenungkan dan menebus dosa-dosanya di bawah bimbingan para guru sekalian. Tapi jika dia melawan, maka kuserahkan nasibnya pada sekalian saudara yang ada di sini. Baik, tentu saja pihak Sao Lin tidak keberatan, nah ketua lebih baik memulihkan dahulu keadaan ketua, jawab Biksu Hongzhen sembari mengalihkan Ding Tao pada Hwa NG Lo yang sudah ikut pula menyusul ke atas panggung bersama dengan orang-orang lain yang bersimpati pada Ding Tao. Berjalan ke sisi pendeta Chongxan, Biksu Hongzhen pun berkata pada Sao Wanggui, Nah, Sao Wanggui, kau sendiri sudah mendengar apa keputusan Wulin Mengzhu yang terpilih atas dirimu. Tinggal dirimu sendiri yang menentukan apakah hendak melawan atau menerima kemurahannya itu. Otak Sao Wanggui pun berputar cepat, puluhan tahun yang lalu, dialah yang meminta-minta jalan hidup pada pendeta Chongxan dan Biksu Hongzhen. Pada dasarnya iblis tua yang satu ini memang seorang pengecut yang mencari selamat bagi dirinya sendiri. Persahabatan antara dirinya dengan Tai Wanggui muncul atas dasar keegusan dan kelicikan. Di masa itu Sao Wanggui yang menyadari kekuatan Sao Lin dan Wudang, mengambil kesimpulan bahwa dia membutuhkan sekutu untuk menguasai dunia persilatan. Atas dasar itu, dia pun pergi menemui Tai Wanggui, dia pun tidak keberatan menduduki kedudukan kedua dalam persekutuan itu. Bagai-nya justru kebetulan jika Tai Wanggui menghendaki kedudukan pertama, karena perhatian orang pun akan tertuju pada Tai Wanggui. Sifat licik dan pengecut ini pula yang membuat mereka yang tadinya berjanji untuk mendukung mereka, memilih untuk pergi diam-diam daripada maju membela Sao Wanggui. Sebagian besar dari mereka bersedia untuk mendukung karena diiming-imingi oleh kekuasaan dan didasari juga oleh rasa takut. Ketika mereka melihat Tai Wanggui ternyata kalah di tangan Ding Tao, belum lagi di sana masih ada Bik Su Hongzhen dan pendeta Chongxan, bahkan pedang angin berbisik pun jatuh pula ke pihak lawan, maka hilang sudah segala alasan bagi mereka untuk tetap mendukung sepasang iblis itu. Namun jika yang masih hidup adalah Tai Wanggui, mungkin masih ada beberapa orang yang akan menyediakan diri untuk maju dengan mengharapkan imbalan berupa hutang budi dari setan tua itu. Karena Tai Wanggui memang bengis dan kejam, tapi dia juga tidak melupakan orang yang berjasa pada dirinya. Berbeda dengan Sao Wanggui yang akan mengorbankan siapa saja demi keuntungannya sendiri. Selain rasa takut, tidak ada lain yang membuat orang patuh pada perintahnya. Sadar dirinya sudah ditinggalkan, Sao Wanggui pun menghitung-hitung kemungkinannya untuk lolos dengan usaha sendiri. Dilihatnya di depan ada Bik Su Hongzhen dan pendeta Chongxan yang sudah menggenggam pedang angin berbisik. Di dekat Ding Tao yang sedang menghimpun kembali hawa murninya ada Hua Yingying dan Wang Renfu yang mungkin bisa dijadikan sandera. Namun di sekitar gadis itu banyak juga para pengikut Ding Tao yang merubung, berbaris menjaga anak-anak muda itu. Belum lagi ada tokoh kawakan macam Bai Chungho dan Ksun Xiaoma yang juga berdiri di sana sambil mengawasi dirinya dengan sepasang meti mereka yang tajam. Ketika Sao Wanggui menoleh ke kiri, kanan dan belakang, tidak terbilang banyaknya tokoh-tokoh dunia persilatan yang berbaris mengepung. Wang Sulin, Z.H.U.J.U.Zhen, Lu Jingyun, Tong Badun dan banyak lagi tokoh-tokoh kelas atas yang ada di sana. Satu per satu, mereka bukan lawan yang setanding, tapi ratusan jumlahnya yang sekarang bersiap untuk menangkap dirinya. Ding Tao yang menang melawan Tai Wanggui sudah dipandang sebagai Wulin Mengzhu, meskipun sumpah setia belum diucapkan. Siapa yang mau menunjukkan sikap menentang atas perintahnya? Siapa pula yang tidak ingin membuat jasa di hadapannya? Bagaimana? Apakah kau masih mau melawan? Sekali lagi Bik Su Hongzhen bertanya. Tunggu dulu, ujar Sao Wanggui dengan panik, bagaimanapun juga diangri jika membayangkan ilmunya akan dimusnahkan untuk kedua kalinya. Bik Su Hongzhen pun mengerutkan alisnya, Sao Wanggui apalagi yang kau pikirkan? Lihat kesekelilingmu, ada banyak orang yang pernah menjadi korban kebiadabanmu. Bahwasannya ketua Ding Tao mengeluarkan perintah yang sedemikian sudah merupakan satu kemurahan yang sulit ke kau. Cari bandingannya. Jika kau mengatakan tidak, percayalah padaku, ada ratusan orang yang akan bersorak gembira oleh keputusanmu itu dan bergerak maju untuk mencincang tubuhmu dan memuaskan dendam mereka. Tidak berlebihan perkataan Bik Su Hongzhen ini, Sao Wanggui pun bukannya tidak melihat sorot mata penuh dendam di mata banyak orang yang mengepungnya kali ini. Tidak berlebihan juga jika dikatakan Ding Tao sudah banyak bermurah hati padanya, karena tidak sedikit orang yang merasa penasaran pada tawaran Ding Tao itu. Apalagi mereka yang berasal dari keluarga Wang, utamanya Hua Yingying dan Wang Renfu, meskipun dua orang muda itu saat ini lebih mengkhawatirkan keadaan Ding Tao yang cukup lemah setelah himpunan hawa murninya sempat dihisap oleh Tai Wonggui. Tunggu, bukannya aku tidak mau menyerah. Tapi apakah ketua Ding Tao tidak bisa memberikan sedikit keringanan? Bukankah ilmuku sudah dimusnahkan? Mengapa juga urat besar di pergelangan kaki dan tangan juga harus diputuskan? Kalau demikian, bukankah seumur hidup aku akan jadi orang cacat? Apakah hukuman ini tidak terlalu berlebihan? Ujar Saw Wanggui mengibah. Betapa jauh berbeda, berbalik derajat, selicik-liciknya Tai Wonggui tidak akan sedemikian tidak tahu malu hingga berbuat demikian. Tapi justru inilah yang menakutkan dari Saw Wanggui, apapun akan dialakukan, asalkan perbuatan itu menguntungkan dirinya tidak aheran mereka yang tadinya sudah berjanji mendukung sepasang iblis itu, diam-diam melarikan diri begitu melihat Tai Wonggui mati terbunuh di tangan Ding Tao. Biksu Hongzhen dan pendepta Chongxan pun sampai menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah orang yang satu ini. Apalagi mereka yang tidak sesabar dua orang tokoh itu, beberapa umpatan tertahan pun terlompat keluar dari mereka yang tidak tahan. Tapi sungguh tebal muka Saw Wanggui, terhadap umpatan-umpatan itu pun tidak sedikit pun dia menunjukkan rasa marah atau tersinggung atau malu. Biksu Hongzhen pun menghela nafas dan menjawab, Saw Wanggui, Saw Wanggui, bukankah dulu kami sudah memberikan kesempatan itu padamu? Ilmumu kami musnahkan dan kami biarkan kalian berdua hidup. Nyatanya, entah dengan care apa, kalian berdua berhasil mendapatkan kembali ilmu kalian, bahkan mempelajari ilmu sesat yang lainnya. Menilik akal sehat saja, ketua Ding Tao bukanlah tandingan dari Tai Wonggui, tapi kenyataannya ketua Ding Tao berhasil menang melawannya, ini menunjukkan perlindungan langit pada dirinya. Seandainya bukan karena perlindungan langit ini. Seandainya Tai Wonggui menang dan berhak atas kedudukan Wulin Mengzhu, kami dari enam perguruan besar jelas tidak akan menyetujuinya. Tapi puluhan ribu orang yang ada di sini tentu akan terbelah menjadi dua bagian yang hampir sama besarnya. Bukankah saat ini akan terjadi banjir darah seperti yang engkau ancamkan? Melulu melihat dari hal ini saja, sudah adil rasanya jika ketua Ding Tao menjatuhkan hukuman mati padamu. Apalagi jika ditimbang bahwa kalian berdua pula yang bertanggung jawab atas pembantaian di Wulin. Tapi di atas itu semua, ketua Ding Tao masih memberikan jalan hidup padamu. Apakah kau masih menawar lagi? Tanya Biksu Hongzhen dengan sungguh-sungguh setelah menjelaskan panjang lebar. Curahan kata-kata sepertinya tidak berguna buat iblis ini, meskipun diucapkan dengan tulus dan sepenuh hati, tidak juga kata-kata itu mampu menyentuh hati Sawanggui yang kelam. Jika iblis itu masih bersikap rendah hati, hal itu tidak lepas dari kedudukannya yang tidak mungkin menang. Tapi, otaknya sendiri terus berputar berusaha meringankan hukuman yang akan dia terima. Dengar, setidaknya jangan putuskan urat di kaki dan tanganku, kali ini sudah pasti tidak seperti dahulu. Apalagi dalam tahanan darah Sawlin, bukankah kalian dapat memeriksa keadaanku hari per hari? Ujarnya memohon. Pendeta Chongxan dan Biksu Hongzhen saya berpandangan, dengan senyum prihatin Biksu Hongzhen menggelengkan kepala perlahan-lahan. Pendeta Chongxan diam sejenak dan melirik ke arah Ding Tao yang masih duduk bersila menghimpun kembali semangat dan hawa murninya, sebelum menganggukan kepala. Tunggu, tunggu, coba dengar, aku memiliki satu barang yang akan aku tawarkan pada kalian, asalkan kalian mau memberikan sedikit keringanan. Ujarnya cepat-cepat, ketika melihat Biksu Hongzhen dan Pendeta Chongxan bergerak mendekat. Langkah Biksu Hongzhen dan Pendeta Chongxan pun terhenti, bukan berarti mereka orang-orang yang tamah harta, tapi mereka cukup kenal kelicinan sawu wanggui, jika barang. Yang hendak dia tawarkan itu bukanlah satu benda pusaka yang sangat berharga, tentu tidak akan dia tawarkan untuk menggantikan urat besar di kaki dan tangannya. Bukan hanya Biksu Hongzhen dan Pendeta Chongxan saja yang tertarik, para ketua enam perguruan besar dan tokoh-tokoh kelas atas yang sudah berbaris mengepung pun ikut tertarik dengan tawaran sawu wanggui ini. HMM. Sawu wanggui, benda apa yang kau maksudkan ini? Masa kan ada benda yang cukup berharga untuk menebus kesalahanmu yang sudah sedemikian bertumpuk sampai ke atas langit, tanya Pendeta Chongxan dengan alis berkerut. Ah, tidak, tidak, dosaku memang sudah terlampau banyak dan sudah sepatutnya orang rendah ini dihukum seberat-beratnya. Tapi aku hanya minta sedikit keringanan saja, supaya jangan aku menghabiskan sisa hidupku dalam tahanan dalam keadaan cacat. Bahkan untuk itu pun apa yang hendak ku tawarkan ini tidak ada artinya, namun aku berharap kesungguhanku memohon ini bisa menyentuh perasaan sekalian pahlawan di sini yang berbudi dan berbelas kasih, ujar sawu wanggui sambil merunduk-kerundukan badan. Kalau orang yang tidak tahu ujung pangkal dari peristiwa ini dan melihat keadaan sawu wanggui sekarang, tentu akan jatuh belas kasihan padanya dan memaki-maki sekalian orang dunia persilatan sebagai tukang menindas orang yang lemah. Tidak demikian dengan perasaan sekalian mereka yang sudah kenyang menyaksikan atau mendengar tentang kekejaman iblis tua yang satu ini, dengan pandangan dingin mereka menunggu sawu wanggui menjawab. Melihat tidak ada yang tergerak oleh permohonannya, sawu wanggui pun menelan ludah dan memaki dalam hati, kemudian menjelaskan, yang hendak aku tawarkan adalah lencana penanda kewibawaan Wulin Mengzhu yang sudah lama lenyap dari dunia persilatan. Sejak Wulin Mengzhu terpilih yang terakhir menghilang tanpa jejak, lencana itu ikut hilang bersamaan dengan dirinya. Bukan hanya sebagai penanda yang memiliki perbawa tersendiri, lencana itu juga berhiaskan mutiara kata salju yang bisa menghisap racun sejahat apapun. Lencana sendiri terbuat dari logam istimewa yang memiliki daya hisap terhadap segala macam logam, sehingga pemakaiannya sulit diserang menggunakan senjata rahasia karena senjata rahasia yang dilemparkan padanya akan tertarik lencana dan melekat di sana. Mendengar penjelasan Sao Wang Gui maka lapangan itu pun jadi berisik oleh suara orang yang saling berbicara satu dengan yang lainnya. Lencana yang hilang itu sempat menjadi benda pusaka yang dikejar-kejar dan dicari-cari oleh seluruh tokoh dunia persilatan, siapa sangka pusaka itu justru jatuh ke tangan Sao Wang Gui. Lencana itu sendiri memiliki banyak arti, pada masa Wulin Mengzhu yang terakhir, dia tidak ubahnya sebagai penanda kekuasaan Wulin Mengzhu, barang siapa memegang lemcana itu memiliki kekuasaan yang sama dengan Wulin Mengzhu sendiri. Jika Wulin Mengzhu perlu mengutus seseorang untuk mewakili dirinya, maka dia akan memberikan kekuasaannya pada orang tertentu yang dia percaya untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada saat pengangkata Wulin Mengzhu saat itu, sumpah setia dilakukan bukan hanya kepada Wulin Mengzhu tapi juga pada kekuasaan yang disematkan atas lencana itu. Tentu saja sebuah benda mati tidak lebih dari sebuah benda mati. Kekuasaan yang muncul ada pada orang yang memegangnya, namun Wulin Mengzhu sendiri sudah tentu tidak menyerahkan lencana itu pada sembarang orang. Sehingga lencana itu sendiri akhirnya mewakili satu mitos akan orang-orang yang tak terkalahkan. Lepas dari segala cerita hayal dan tahayul yang dilekatkan pada lencana itu, lencana itu sendiri, seperti yang dikatakan Sao Wang Gui terbuat dari benda-benda pusaka yang sulit dicari tandingannya. Mutiara kata salju yang dikatakan Sao Wang Gui memang benar adanya bisa menawarkan segala macam jenis racun. Demikian juga dengan bahan untuk membuat lencana itu, yang memiliki daya hisap terhadap segala macam jenis logam. Sao Wang Gui, apakah kami bisa memegang kata-katamu itu? Tanya pendekta Cong San. Tentu saja, tentu saja, nyawaku yang jadi taruhannya, masakan aku mau main-main dengan ucapanku, jawab Sao Wang Gui cepat. Masuk akal memang jawaban Sao Wang Gui ini, meskipun terkenal sangat licik, dia juga terkenal sangat takut mati. Sao Wang Gui, aku tidak percaya kata-katamu itu, tunjukkan benda itu pada kami sekarang, baru kami mau percaya, wajar Bai Chung Ho dari tempatnya di sisi Ding Tao. Oh, tidak, tidak, kau kira aku begitu bodohnya membawa barang berharga itu kemana-mana dalam kantong celanaku? Tidak barang itu ku simpan baik-baik di sarang rahasia kami. Tapi aku tidak menipu, asalkan ketua Ding Tao memberikan janji untuk tidak memutuskan urat-urat di tangan dan kakiku, aku akan mengantarkan kalian ke sana. Jika aku berbohong bukankah belum terlambat bagi kalian untuk membunuhku? Jawab Sao Wang Gui dengan cepat, akalnya yang licik tidak mudah terjebak dengan pertanyaan Bai Chung Ho. Huh, bagaimana juga kalau kau ternyata membawa kami berputar-putar, sambil mencari Kero untuk melarikan diri? Siapa yang tahu juga di dalam sarangmu itu ada jebakan apa saja? Jawab Bai Chung Ho sambil berjalan mendekat. Tidak, tidak, masakan aku berani melakukan itu? Jawab Sao Wang Gui sambil cengar-cengir. Ahaha, keparat, lihat saja mukanya, sudah jelas dia merencanakan itu diam-diam, seru Bai Chung Ho sambil mengacung-acungkan kepalan tangannya di depan wajah Sao Wang Gui. Dengar, aku bisa memberikan petunjuk, dan biar salah seorang dari kalian yang mengambilnya sendiri, sementara aku kalian tahan di sini. Bagaimana, tawar Sao Wang Gui mencoba memberikan jalan keluar. Deng Tao yang saat itu sudah membuka mat mencoba berdiri. Bagaimana perasaanmu? Tanya Hua Ying Ying yang dengan cepat memegang tangannya, khawatir jika pemuda itu masih merasa lemas. Deng Tao pun menggerak-gerakan kaki dan tangannya, dirasakannya tidak ada sesuatu yang mengganggu, sambil tersenyum dia menjawab, Aku merasa baik-baik saja, memang sedikit lemas setelah menguras begitu banyak tenaga. Tapi selain itu tidak ada masalah lain. Syukurlah, ucap Hua Ying Ying dengan lega. Wang Renfu yang juga berada di sana, sedang menatap Sao Wang Gui dengan mata penuh kemarahan. Pemuda itu tidak menyadari percakapan antara Deng Tao dan adiknya. Deng Tao yang hendak menyapa pun jadi ragu-ragu untuk menyapa. Hua Ying Ying mengikuti arah pandang matu Deng Tao dan menyadari apa yang menjadi ganjalan dalam hati pemuda itu. Hua Ying Ying bisa merasakan amarah kakaknya, namun karena dalam hatinya saat ini hanya dipenuhi oleh perasaan cintanya pada Deng Tao, masalah Sao Wang Gui dan keinginan untuk membalas dendam hanya berbisik lirih dalam hatinya. Hua Nge Lo sebagai ayah dan guru bagi dua orang anak muda itu menghela nafas. Ketua Deng Tao, ada urusan yang lebih besar, lebih baik diselesaikan terlebih dahulu, ujarnya sambil menunjuk Sao Wang Gui yang sedang memeladiri terhadap desakan Bae Chung Ho. Deng Tao memandang orang tua itu dan menganggukan kepala dengan hormat. Tetua benar, kalau boleh tahu, siapakah nama tetua? Apakah benar tetua ini yang menyelamatkan adik Ying Ying dan saudara Renfu? Jika benar sungguh kami semua berhutang budi pada tetua. Ini ayah angkatku, namanya Hua Nge Lo, atau lebih dikenal sebagai Tabib Dewa Hua, sekarang namaku berubah jadi Hua Ying Ying, sedangkan kakak menjadi murid tunggalnya. Kami hampir saja mati di tangan anjing-anjing Tiong Fajika saja ayah tidak menolong kami. Waktu itu, celote Hua Ying Ying menjawab pertanyaan Deng Tao. Mendengar jawaban Hua Ying Ying itu, Deng Tao pun buru-buru memberi hormat, membungkuk dalam-dalam, ah, benar-benar matis Yao Pei ini tidak berguna. Cepat-cepat Hua Nge Lo menahan bahu pemuda itu, ketua Deng Tao tidak perlu begitu, di antara sekeluarga sendiri tidak perlu banyak adat. Deng Tao memandangi Hua Nge Lo dan Hua Ying Ying dengan penuh rasa syukur, meskipun bencana yang terjadi menimbulkan banyak luka, tapi perbuatan-perbuatan baik menyembuhkannya, sungguh, tidak pernah kusangka, sampai, ah, sudahlah. Setelah ini kita harus banyak menghabiskan waktu untuk saling bercerita. Tentu saja, untuk sekarang ini, biarlah urusan yang lebih besar diselesaikan terlebih dahulu, ucap Hua Nge Lo sambil tersenyum ramah. Dalam hati tabib tua ini memuji anak angkatnya yang pandai menilai orang. Sejak pemilihan Wu Lin Mengzhu dilaksanakan, dia mengamati tindak tanduk Deng Tao dan sedikitpun tidak mendapati ada yang kurang dari diri pemuda ini. Sikapnya yang terlalu lemah pada lawan, mungkin dilihat banyak orang sebagai kelemahan. Tapi tidak bagi Hua Nge Lo, sebagai seorang tabib, nalurinya untuk menyelamatkan nyawa manusia, siapapun itu, justru berjalan selaras dengan kelemahan Deng Tao. Meski terkadang, ada kalanya seorang tabib justru harus mengorbankan anggota tubuh tertentu yang sudah terlanjur busuk, untuk menyelamatkan keseluruhan tubuh, pikir tabib tua itu sambil memandangi Deng Tao yang berjalan ke arah Sao Wang Gui yang sedang dikepung banyak orang. Melihat Deng Tao datang mendekat, dengan sendirinya mereka yang sedang mengepung Sao Wang Gui pun bergerak menyebak, memberikan jalan bagi Wu Lin Mengzhu yang baru. Deng Tao merasa sedikit aneh, pemuda itu pun berulang kali membalas penghormatan yang diberikan pada dirinya, meskipun hanya dengan anggukan kecil atau sedikit membungkukan badan Jika yang memberi jalan seorang yang lebih tua. Ketika akhirnya sampai, Deng Tao melihat Bai Chung Ho yang sedang mengacung-acungkan kepalan tangannya ke wajah Sao Wang Gui. Melihat Sao Wang Gui, wajah Deng Tao yang tadinya ramah, berubah menjadi keras. Inilah orang yang memorak-porandakan kehidupannya. Teringatlah kembali di adegan saat-saat di mana dia baru. Mendengar berita tentang apa yang terjadi di Wu Lin. Teringat dengan puluhan kuburan yang baru digali, pada wajah-wajah orang yang baru saja kehilangan keluarganya. Sao Wang Gui, aku sudah mendengar semua ocahanmu. Mengertilah satu hal ini, aku tidak tertarik pada sekalian benda pusaka. Kau boleh simpan lencana itu di jurang yang terdalam. Pilihanmu hanyalah dua, menyerah atau mati, tegas ucapannya tidak ada keraguan di dalamnya. Wajah Sao Wang Gui pun berubah jadi pucat pasi, tunggu, tunggu, lencana penanda kekuasaan Wu Lin Mengzhu, bukanlah sembarangan benda pusaka. Bayangkan berapa banyak nyawa orang yang bisakah selamatkan dengan mutiara kata salju itu. Pikirkan tentang orang yang penting bagi dirimu, kau bisa memakaikan lencana itu pada diri mereka dan melindungi mereka dari serangan senjata rahasia. Dia benar ketua Ding Tao, tapi ketua Ding Tao juga benar. Perbuatannya sudah melampaui batas hukuman yang ketua Ding Tao tawarkan sudah sangat ringan jika dibandingkan dengan dosa-dosanya, ujar Bik Su Hongzhen. Jadi jika menurut ketua, bagaimana yang sebaiknya, tanya Ding Tao dengan hormat. Bik Su Hongzhen tersenyum, jika Sao Lin memutuskan untuk menerima ketua Ding Tao sebagai Wuli Mengzhu, hal itu karena kami percaya bahwa ketua Ding Tao akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Ding Tao terdiam sejenak, sebelum kemudian kembali menatap ke arah Sao Wang Gui dan memberikan keputusan. Keputusanku sudah bulat, seandainya benda pusaka itu ada di tempat ini, aku mungkin akan memikirkan kembali keputusanku. Namun karena benda itu tidak ada di sini, menunda lebih lama lagi pelaksanaan hukuman hanya akan menimbulkan resiko yang tidak perlu. Karena itu Sao Wang Gui, keputusanku sudah tetap, menyerahlah sekarang atau kau memilih jalan kematian. Sao Wang Gui tergagap, iblis itu sadar Ding Tao tidak bisa ditawar-tawar lagi keputusannya, meskipun dengan iming-iming benda pusaka. Tiba-tiba iblis itu bergerak sangat cepat, tangannya terayun hendak mencengkeram leher Ding Tao. Serangan ini diluar dugaan banyak orang, karena sejak tadi Sao Wang Gui merunduk-runduk seperti seorang pengecut. Tidak ada yang menduga tiba-tiba muncul keberaniannya untuk menyerang. Seret, lima jari terkembang menyambar dengan kecepatan kilat. Kering, suara pedang dicabut dari sarungnya. Dan sebelum satu orang pun dapat bereaksi, serangan itu sudah berhenti. Beberapa jengkal sebelum mengenai leher Ding Tao, pedang angin berbisik yang ada di tangan pendepta Cong San sudah menyambar leher Sao Wang Gui. Sao Wang Gui pun dipaksa untuk membatalkan serangannya. Ketika dia bergerak mundur, dia bisa merasakan keberadaan Bik Su Hongzhen di belakangnya. Berendeng di sisi kirinya bergerak dengan cepat menyusul Bae Chung Ho, di depan Ding Tao sudah pula menghunus pedang pusakanya. Desingan pedang terhunus memenuhi telinga Sao Wang Gui, hawa pembunuh meliputi seluruh tempat di sekelilingnya. Seperti ikan yang sudah terperangkap jaring yang sedemikian rapat, Sao Wang Gui tidak melihat satu celah pun bagi dia untuk menyelamatkan diri. Iblis tua itu pun melemparkan diri berlutut sambil berteriak. Baiklah aku menyerah. Secepat kilat mereka bergerak, hampir bersamaan. Secepat kilat juga mereka berhenti saling menyerang. Satu lawan satu, Sao Wang Gui dan pendekta Chong San mungkin lawan yang seimbang, tapi dua lawan satu, Sao Wang Gui tahu dia tidak punya kesempatan menang, apalagi. Tadinya dia berharap bisa menyerang Ding Tao dengan tiba-tiba dan menjadikan pemuda itu sebagai sandera, tapi kedua orang tokoh besar itu tidak bisa ditipu oleh kelicikannya, disusul dengan kecekatan setiap tokoh kelas atas yang sudah mengepung dirinya. Peluh pun membasai dahi Sao Wang Gui, dia sudah membuat satu perjudian dan dia kalah dalam taruhan itu. Tapi Sao Wang Gui masih belum ingin mati, dia memilih menyerah meskipun itu artinya dia akan hidup sebagai orang cacat. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, pendekta Chong San segera menotok titik-titik penting di tubuh Sao Wang Gui, sehingga kekuatan Sao Wang Gui hilang untuk sementara. Setidaknya sampai hukumannya selesai diputuskan. Aku menyerah, tapi terimalah ini, lencana tanda kekuasaan Wulin Mengzhu, ku harap ketua Ding Tao bersedia memberikan. Sedikit keringanan, ujar Sao Wang Gui sambil menyerahkan sebuah lempengan yang terbuat dari logam misterius. Logam itu memancarkan cahaya keemasan, di bagian tengah terdapat buah mutiara berwarna putih salju. Di satu sisi ukiran naga dan burung funis menghiasi lencana itu, di sisi lain tertulis naga di langit, harimau di darat, memberi hormat. Lencana kekuasaan Wulin Mengzhu? Ah keparat iblis tua, rupanya membawa-bawa lencana itu kemana-mana. Jadi benar dugaanku, kau hanya membuang-buang waktu, menunggu kami lengah, maki Bai Chung Ho. Ketua, bisakah melihat apakah itu benda yang asli? Tanya Ding Tao pada pendeta Chongxan yang berdiri paling dekat dengan Sao Wang Gui. Sao Wang Gui masih dalam keadaan belutut, menyerahkan lencana itu pada pendeta Chongxan yang dengan wajar menerimanya, tanpa terlihat ada perasaan curiga atau takut-takut. Pendeta Chongxan dengan teliti mengamati lencana itu, kemudian mengangsurkannya pada Biksu Hongzhen yang bergantian dengan Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma serta ketua. Dari enam perguruan besar yang lain, memeriksa dan mengamati lencana itu. Biksu Hongzhen lah yang kemudian menjawab, sembari memberikan lencana itu pada Ding Tao, Menurut pengamatanku lencana itu asli, selamat ketua Ding Tao, benar-benar langit menunjukkan pilihannya pada hari ini. Tidak disangka di hari ketua Ding Tao terpilih, lencana yang sudah lama hilang pun muncul kembali. Bergantian para tokoh yang hadir pun memberikan ucapan selamat yang diterima Ding Tao dengan wajah sedikit bersemu merah. Jadi bagaimana keputusan Ding Tao atas Sao Wang Gui, setelah suasana reda pendeta Chongxan pun bertanya. Ding Tao dengan alis berkerut diam berpikir, akhirnya dia menjawab, musnahkan ilmu silatnya, kemudian putuskan urat besar di pergelangan kaki. Namun untuk kesediaannya menyerah dan memberikan lencana ini tanpa paksaan, biarlah urat besar di pergelangan tangannya tidak perlu diputuskan. Sao Wang Gui pun menyembah-nyembah samlil mengaturkan terima kasih yang tiada cara. Beberapa orang mengerutkan alis, namun kejutan yang terjadi timbul dari seorang yang masih muda. Siapa lagi jika bukan Wang Renfu? Tidak, tidak, tidak. Ding Tao apakah kau sudah silap oleh benda pusaka? Bagaimana kau bisa mengatakan dan menyerahkannya dengan rela? Jika bukan karena terpaksa tidak akan menyerahkannya begitu saja. Aku sudah diam saja ketika kau mengijankan iblis itu untuk hidup sebagai orang cacat. Tapi kau justru mengurangi lagi hukumannya. Apakah sudah hilang akal? Dia itu pantas mati beribu-ribu kali, seru Wang Renfu menerobos kerumunan orang banyak. Saudara Renfu, ujar Ding Tao berusaha menyabarkan pemuda itu. Jangan panggil aku saudara. Apakah kau lupa siapa yang memberimu makan dan tempat tinggal saat kau masih kanak-kanak? Bagaimana kau bisa memberikan hukuman seringan itu pada iblis ini? Ujar Wang Renfu dengan mati melotot. Renfu, hentikan. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Hwa Ngello menyusul pemuda itu dan menegurnya dengan keras. Tapi guru, diam kataku, seru Hwa Ngello dengan wajah marah. Semarah-marahnya Wang Renfu, pemuda ini tidak kehilangan rasa hormatnya pada Hwa Ngello, orang yang dia pandang sebagai penolong jiwanya dan lebih penting lagi, penolong jiwa adiknya. Sambil mengepalkan tangan dia menundukan kepala. Ketua Ding Tao, harap maafkan muridku yang masih muda ini, ujar Hwa Ngello dengan sedih. Ding Tao pun menghela nafas, kemudian melihat kesekelilingnya, dia tahu banyak orang yang terkejut oleh tindakan Wang Renfu, namun sebagian besar dari mereka bisa mengerti kedudukan pemuda itu dan apa yang mendorongnya melanggar aturan dan memaki-maki seorang Wulin Mengzhu. Apalagi Ding Tao tidak memandang dirinya lebih tinggi dari Wang Renfu, dalam pandangannya Wang Renfu masihlah tuan muda Wang dan dirinya adalah seseorang yang dahulu bekerja untuknya. Saudara Renfu, aku mengerti kemarahanmu dan aku yakin setiap orang yang ada di sini merasakan hal yang sama denganmu. Aku pun merasakan kemarahan yang sama. Meskipun sebagian besar rasa marahku mendingin pada saat aku melihat pedangku membelah tubuh Tai Wang Gui menjadi dua. Benar memang dua orang ini melakukan banyak perbuatan jahat, tapi saat melihat kematian datang menjemputnya, betapa aku merasa, lepas dari apa yang sudah mereka lakukan, mereka pun manusia tak ada bedanya dengan kita, ujar Ding Tao menjelaskan. Aku bisa memberikan banyak alasan padamu, mengapa aku mengampuni nyawa Sawa Wang Gui. Salah satunya adalah adanya orang yang memimpin penyerangan atas keluarga Wang Di Wuling, orang sudah kita ketahui tapi masih ada orang yang belum tertangkap. Sawa Wang Gui yang masih hidup adalah rantai yang akan menghubungkan kita pada dua orang tersebut, ujar Ding Tao memberikan penjelasan. Penjelasan yang kedua ini nampaknya lebih mudah diterima oleh mereka yang mendengarnya daripada penjelasan Ding Tao yang pertama. Penjelasan ini masuk di akal mereka dan penilaian mereka atas Ding Tao pun meningkat satu lapis. Tapi bukan Ding Tao namanya jika dia hanya mengatakan apa yang ingin didengarkan orang, pemuda itu pun melanjutkan. Tapi aku tidak akan beralasan demikian, karena meskipun hal itu benar, tapi bukan itu yang membuatku memutuskan untuk memberikan Sawa Wang Gui kesempatan untuk hidup, ujarnya menghapuskan sedikit pengertian dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Sekali lagi mereka dihadapkan pada kenyataan, bahwa Wulin Mengzhu yang terpilih kali ini adalah orang yang membingungkan, dengar, dengarlah baik-baik, karena aku tidak ingin menyembunyikan apa-apa dari kalian semua. Sebagai bagian dari orang-orang yang pernah menerima budi baik keluarga Wang, aku menginginkan pembalasan. Namun sebagai Wulin Mengzhu dan sebagai manusia aku menolaknya. Cobalah kita telik diri kita masing-masing, adakah dari kita yang bebas sepenuhnya dari rantai dendam dan pembalasan. Jika hari ini aku sebagai Wulin Mengzhu, menggunakan kedudukanku untuk membalaskan dendam keluarga Wang. Maka apa hakku untuk menolak, jika suatu saat nanti datang seseorang menuntut keadilan yang sama. Keadilan dari sudut pandang dirinya, jika dendam itu sudah berjalan turun-temurun, dan bukankah hal itu bukan hal yang baru, lalu kepada siapakah aku harus berpihak? Kalaupun kemudian aku memutuskan untuk memihak salah satu pihak, apakah itu menjadi penyelesaian yang terbaik. Pada akhirnya di tanganku, dunia persilatan ini akan terbagi-bagi, antara mereka yang puas dengan keputusanku dan mereka yang tidak puas. Jika hari ini Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui hampir saja membuat lapangan ini banjir darah. Jika hari ini aku membalaskan dendam keluarga Wang dengan kedudukanku sebagai seorang Wulin Mengzhu, banjir darah itu akan datang juga oleh tanganku sendiri. Meskipun bukan sekarang, tapi mungkin beberapa tahun lagi. Tindakanku kali ini, kalian ingatlah baik-baik. Selama aku menjadi Wulin Mengzhu, segala dendam di masa lampau hendaknya kalian lupakan. Jika ada pertentangan antara dua keluarga, jangan berharap aku akan memihak salah satu dari mereka. Siapa yang mengingkari keputusanku ini dan berusaha membalas dendam, dialah yang akan jadi lawanku sebagai Wulin Mengzhu. Lupakan dendam pribadi, galang persatuan demi kepentingan bersama. Ingat di luar sana masih ada Renzhuo Chan, bahkan bukan tidak mungkin di belakang Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui masih ada pula tangan lain yang menggerakkan, ujar Ding Tao menutup penjelasannya. Lama suasana pun jadi lengang, masing-masing orang memikirkan perkataan Ding Tao dan merenungkannya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Tapi bila mengingat keadaan mereka saat itu, dengan adanya ancaman dari luar, mau tidak mau mereka menerima kebenaran dari perkataan Ding Tao. Kalian sudah mendengar pendirianku, sebelum kalian menyesal, pikirkanlah baik-baik, apakah kalian masih mau mengangkatku menjadi Wulin Mengzhu, tanya Ding Tao setelah membiarkan tiap-tiap orang cukup waktu untuk berpikir. Ditanya demikian, banyak orang menjadi terkejut, tidak menyangka Ding Tao masih memberikan kesempatan pada mereka untuk menolak penunjukkan dirinya sebagai Wulin Mengzhu. Padahal tidak terbersih sedikit pu kemungkinan itu dalam benak mereka. Bahkan mereka yang merasa kurang puas pada penjelasan Ding Tao pun, tidak memandang apa yang disampaikan Ding Tao sebagai sesuatu yang disampaikan oleh calon Wulin Mengzhu, melainkan oleh seorang Wulin Mengzhu. Satu keputusan yang harus diterima, senang atau tidak. Tapi tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk berpikir karena ketua dari Partai Pengemis dengan hikmat menjawab pertanyaan Ding Tao itu dengan cepat. Kami dari Partai Pengemis bersumpah setia pada Wulin Mengzhu yang baru, ketua Ding Tao dari Partai Pedang Keadilan. Sejak saat ini, setiap anggota Partai Pengemis, wajib melakukan perintah dari ketua Ding Tao atau dari perwakilan yang dikirimnya, dengan penanda lencana naga dan burung Fenix, ucap orang tua itu sambil membungkuk hormat. Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan pun segera menyusul, disusul kemudian oleh Ksun Xiaoma yang mewakili Partai Hoasan dan Biksu Nihuan Feng dari MEI. Setelah itu berturut-turut Kunyulun dan Kongtong mengucapkan sumpah, dengan sendirinya tokoh-tokoh duni persilatan yang lain pun susul-menyusul mengucapkan sumpah. Kemudian dengan dipimpin oleh Biksu Hongzhen, seluruh mereka yang hadir di kaki gunung Songsan itu mengucapkan sumpah setia menerima Ding Tao selaku Wulin Mengzhu, untuk secara bersama mengikuti dan menegahkan keputusan yang diakluarkan. Setelah semua upacara singkat dan sederhana dilakukan, pecahlah kegembiraan mereka semua, biar Saolin tidak pelit-pelit dalam mengeluarkan berbagai macam hidangan dan minuman. Dengan gesit Biksu-Biksu muda dari Saolin mengeluarkan meja serta peralatan makan. Tentu saja tidak. Semua orang mendapatkan meja, hanya bagi mereka yang sebelumnya sudah disediakan kursi kehormatan saja. Panggung kayu dirobohkan dan dibersihkan pula dengan cepat. Jumlah anak murid Saolin yang mencapai ribuan dan terpimpin dengan baik membuat semuanya berjalan dengan cepat. Kecekatan orang-orang Saolin dalam mengubah lapangan menjadi tempat sebuah perayaan mengagumkan banyak orang. Meskipun sebagai sebuah biara tentu saja semua jenis makanan yang dikeluarkan adalah masakan dari barang tidak berjiwa, demikian pula minuman yang mereka hidangkan tidak mengandung arak. Namun suasana sudah cukup meriah tanpa adanya arak sekalipun. Mereka yang tidak mendapatkan meja dan kursi pun mendapatkan bagian yang tidak berbeda. Bedanya mereka harus menikmatinya sambil berdiri atau duduk di atas tanah. Namun buat orang-orang dari dunia persilatan yang sudah bisa dengan kehidupan yang keras, hal-hal seperti itu tentu tidak menjadi masalah. Terima kasih.